Tak selamanya mentarikan redup, tak selamanya mendung menghiasi. Ada saatnya surya bersinar menerangi bumi, ada saatnya pelangi membentang di langi. Terima kasih telah menonton! Ada waktunya Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang mencipta. Tak satupun yang dapat menyelaminya, percayalah padanya. Tetap teguh berkhidmat, setiap ada janjinya. Tak satupun terjadi di luar genggaman Tuhan. Tak selamanya mentarikan redup. Tak selamanya mentarikan redup. Ada saatnya surya bersinar menerangi bumi, ada saatnya pelangi membentang di langi. Terima kasih telah menonton! 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 Tahniah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di luar dengkaman Tuhan Tuhanlah yang mendapatku Tuhanlah yang mencintai Tidak satupun yang dapat menyelaminya Percayalah padanya Tetap tergubah Setiap ada janjinya Tak satupun terjadi Di luar dengkaman Tuhan Tak satupun terjadi Di luar dengkaman Tuhan Giat segiat-giatnya Mana Sorgawi Sabtu 25 April 2020 Adapun firman Tuhan Terambil dari Yohannes 9 ayat 1-5 Di dalam setiap pertengkaran atau perselisihan Kita terbiasa untuk mencari-cari siapa yang salah dan siapa yang benar Pencarian ini terkadang begitu penting Dan karena ego masing-masing Kerap kali pencarian tersebut berakhir dengan perpecahan atau permusuhan Sama halnya dengan para murid Tuhan Yesus Ketika melihat seseorang yang buta sejak lahir Pikiran mereka langsung Bertanya-tanya tentang akibat dosa Siapakah sehingga orang ini terlahir dengan kondisi buta Pemikiran tersebut Pemikiran tersebut sangatlah umum di kalangan orang Yahudi Terutama jika terkait dengan kondisi seseorang yang cacat sejak lahir Biasanya akan dikaitkan dengan dosa sendiri atau dosa orang tuanya Atas pertanyaan para murid tersebut Tuhan Yesus menegaskan dengan jelas Bahwa hal itu bukan karena dosa orang tersebut Maupun dosa orang tuanya Melainkan karena kedalautan Tuhan sendiri Namun bagi Tuhan Yesus yang terpenting adalah melakukan pekerjaan Bapak Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 3 tidak dimaksudkan Bahwa Bapak dengan sengaja membuat orang tersebut lahir Dalam kondisi buta Agar semata-mata kemuliaan Bapak dapat nyata di dalamnya Menurut tata bahasa aslinya Ayat 3 dan 4 Merupakan satu kesatuan kalimat yang tidak terpisahkan Sehingga inti perkataan Tuhan Yesus adalah selama ada kesempatan bagi dia untuk melakukan pekerjaan Bapak Ia akan gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya Termasuk untuk menyatakan kemuliaan Bapak melalui orang yang buta sejak lahir tersebut Teladan Tuhan Yesus ini dijadikan pesan bagi murid-muridnya Dan juga untuk seluruh orang percaya di dunia saat ini Bahwa mereka harus giat melayani selama ada kesempatan Selama masih siang Karena ada waktunya malam akan tiba Dimana tidak ada kesempatan lagi untuk melayani Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sepanjang pelayanannya saat itu Selama kurang lebih 3,5 tahun adalah bukti Dan teladan nyata bagi para muridnya Tuhan Yesus menyadari bahwa ia diutus oleh Bapak Untuk melakukan oleh dan menyelesaikan pekerjaan Bapak Di Yohanes 4 ayat 32 Itulah misi terpenting dalam diri Tuhan Yesus Termasuk untuk mati di kayu salib Untuk menebus orang-orang yang berdosa Namun seringkali kita yang adalah murid-muridnya Meributkan hal-hal yang tidak penting Sehingga hal yang terpenting diabaikan Acara perayaan Natal atau Pasca Berakhir dengan keributan Atau paling tidak saling mendiamkan Hanya karena masalah makanan Makna Natal atau Pasca Menjadi hilang Karena itu kita membuat masalah makanan lebih bermakna Mari kita senantiasa bertanya kepada diri kita masing-masing Apa yang kita lakukan selama masih siang Dengan demikian ada dorongan yang kuat Untuk kita menggunakan waktu dan kesempatan yang ada Untuk segiat-giat yang melayani Tuhan Kita menggunakan studi Pekerjaan Karir Jabatan Sebagai sarana untuk melayani Tuhan Sampai dia datang Kata-kata bijak Ketika kita fokus kepada hal-hal yang tidak penting Maka yang penting Akan terabaikan Mutiara kata hari ini Seseorang tidak bisa berpikir dengan baik Mengasih dengan baik Dan tidur dengan baik Jika dia tidak makan dengan baik Dari Virginia Wolf Mari kita berdoa Bapak Arahkan kami untuk memfokuskan diri hidup melayani engkau Ajarlah kami untuk menggunakan setiap kesempatan Yang engkau berikan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin